Bisa begitu? Guys, guys, Indonesia ada di Alkitab kita. Dimubutkan di Alkitab kita. Iya, serius nih. Ada di Yesai 42. Saya tidak bisa baca semuanya, tapi saya akan cari-cari yang paling penting ya. Guys, dikatakan di Ayah 10 itu ditulis adalah Ujung Bungi, cirinya. Ya, disebut Ujung Bungi. Kamu tahu nggak ada studi bahkan keluar bukunya menyatakan bahwa Indonesia adalah Ujung Bungi yang dimasuk dalam Alkitab kita. Lebih tepatnya di Papua. Selanjutnya, di Ayah 10 juga dikatakan pulau-pulau. Ya, kalau Ayah 11 juga disebut di Diyami Bani Kedar. Kota-kotanya, bisa-bisanya Bani Kedar. Bani Kedar siapa? Bani Kedar adalah saudara-saudara kita muslim. Kalau Ayah 12 disebut lagi pulau-pulau. Nah, guys, guys, gini. Coba kasih tahu saya negara mana yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia. Dan yang memiliki pulau-pulau terbesar di dunia. Jawabannya adalah Indonesia. Ya, negara kita. Indonesia. Guys, ini bicara tentang Indonesia. Dan yang ke-6, guys. Untuk apa? Nubuatannya seperti apa? Indonesia akan ngapain? Di sini jawabannya. Yaitu, Indonesia akan dipanggil Tuhan untuk penyelamatan bangsa-bangsa. Dikatakan di sini selain kata penyelamatan ada, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Guys, guys. Itu destiny kita, bangsa Indonesia. Kita akan dipanggil Tuhan jadi alatnya Tuhan. Menjadi terang, menjadi berkat sampai kepada bangsa-bangsa. Siap-siap ya. Siap-siap. Jangan pernah batasi Tuhan. Jangan-jangan ada dari kamu yang dipanggil Tuhan. Ke Australia, ke Eropa, ke Amerika, ke Afrika, dan ke belahan dunia manapun. Untuk menjadi terang untuk melihatkan bangsa Tuhan. Menyelamatan atau keselamatan dari Tuhan. Jangan lupa like, share dan subscribe ya.